Halo guys, balik lagi bareng saya Dimas dari Game Boy Channel. Sekarang kita akan mereview produk dari Plexstone lagi nih. Dan sekarang, saya mereview seri G15 Mark III. Pertama, kita lihat kemasannya dulu ya. Di bagian depan ada logo Plexstone, dengan keunggulan dari G15 Mark III ini adalah menggunakan nylon silk bulletproof cable, lalu ada noise reduction circuit yang sudah menggunakan versi 3. Nanti kita coba ya. Lanjut, disini juga ada gambar dari earphone-nya, dan terakhir serinya G15 Mark III. Untuk spesifikasi, earphone itu memiliki frekuensi respon di 20-20 ribu hertz, impedance-nya 16 ohm, dan sensibility-nya di 101 decibel. Di bagian belakang cuma ada gini aja, jadi kita langsung buka kemasannya. Dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan 1 earphone Plexstone G15, 1 kabel converter untuk PC, 1 pasang earfin tambahan atau apapun namanya ini, 2 pasang eartips tambahan, 1 bekel, 1 klip, buku manual, dan kartu garansi. Dan sekarang kita lihat bintang utamanya, dan ini adalah Plexstone G15 Mark III. Untuk housing-nya seperti ini ya, bahannya metal, di bagian belakang housing-nya sudah ada magnet, earphone ini juga ada earfin-nya, atau apapun itu namanya. Nah, earfin ini tuh ngebuat fitting-nya jadi lebih pas ya, dan ini juga berfungsi untuk menambah kekedapannya. Untuk kabel seperti ini, seolah-olah dibredit, tapi bukan hanya kabel biasa, tapi ada corak bredit-nya. Pada tengah kabelnya ada controller, di mana di controller itu tuh ada mic, slide pengaturan volume, dan tombol multifungsi. Terakhir, jack audionya masih memakai jack audio 3,5mm, L-shape, tapi belum di-goat plated. Masuk ke bagian suara, suara dari Plexstone G15 ini tuh punya bass yang lumayan rendang, tapi bass-nya itu bumi ya. Suara nada rendahnya masuk ke mid, ngebuat vokalnya jadi kurang clear. Tapi menurut saya sih oke lah, mengingat ini tuh earphone gaming dengan harga yang di bawah 100 ribu. Sedangkan treble-nya ada, tapi tipis-tipis banget. Sekarang kita coba gaming-nya. Kita coba untuk bermain Valoran. Untuk bermain game Valoran sih terasa asik ya, karena suara tembakannya tuh menggegar. Tapi masalahnya, untuk orang seperti saya, yang lebih senang dengar arah musuh, suara arah musuhnya jadi tertutup oleh bass-nya. Kalau main game yang bukan FPS sih oke-oke aja ya. Tapi untuk main game Valoran, menurut saya sih masih kurang, karena ketutupan sama bass-nya nih. Sekarang kita tes mic-nya, dan ini adalah contohnya. Halo guys, balik lagi di Gameplay Channel. Sekarang kita sedang melakukan pengetesan mic dari Plexstone G15 Mark III. Tes-tes-tes 1-3-4, ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh mic Plexstone G15 Mark III. Gimana suaranya? Bagus nggak? Kesimpulannya, kalau kalian mencari earphone gaming yang masih oke untuk dengar musik, dan sering dipakai untuk main game non-FPS ya, mungkin game-game seperti Mobile Legends, Plexstone ini tuh bisa jadi pilihan, karena suaranya tuh menggelegar, dan terasa epic pastinya. Tapi untuk game seperti Valoran, menurut saya sih kurang ya. Menurut saya tapi. Segitu aja review dan unboxing dari Plexstone G15, link pembelian ada di deskripsi. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan komen. Saya Dimas undur diri, see you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.